Jadi soal, itu langkahnya, tapi kebanyakan kita memang tidak buat soal dulu baru indikator Iya kan? Iya, memang sulit buat indikator soal gitu ya Ngaku aja lah, saya juga kadang begitu Baru mau ngaku ya, kita sanggup Ya gitu Bapak-Ibu ya, jadi dari KD menjadi IPK, jadi indikator soal baru soal Nah ini menyusun stimulus tadi, bisa berupa gambar, grafik, tabel, wacana Tapi yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang ditanyakan Jangan letang-letang biar mo, dikasih tabel, tapi tidak berguna gitu ya Tabelnya lain, soalnya lain gitu ya, harusnya yang berguna Oke ini sama tadi, langsung pergi ke penyataan soal Gunakan konteks dunia nyata Nah ini ada contoh soal, ini ada gambar Yang soal kopsnya Seorang ilmuwan berhasil menemukan pesticida ampuh pembasmi ulat Sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis Apa yang akan terjadi kepada elam? Ada alami Oh iya, kalau jumlah ulatnya menurun Elam gimana? Nah Menurun juga ya, apa alasannya? Berhalang Makanannya nggak ada Nah makannya nggak ada, jadi itu berpikir Kalau ini ulatnya habis, nanti elam kayak mana ya? Oh iya, elam itu kan makannya ulat Kalau ulat nggak ada, berarti gelangnya bisa mati Jadi mungkin anaknya berpikir Tapi soal yang bukan hot, dari sini juga bisa Apakah peran turun melang dalam suatu ratai makanan? Ini ada nggak di teorinya? Ada, jangan menghafal Soalnya sering itu Seringnya soalnya ini Peran turun melang dalam ratai makanan berikut adalah A, konsumen sakit gitu ya beliau Yang di apa itu pak? Konsumen Producer, konsumen satu, konsumen dua, terakhir predator Ya gitu ya Nah gitu Jadi Ini contohnya Tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan Abad 21 adalah abad teknologi informasi Harus informasi begitu deras bisa bernampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Misalnya kejadian pertalian antasiswa yang berbeda sumpu bangsa di suatu sekolah Yang belum dapat dibuktikan kebenarannya diunggah seorang pelajar di media sosial Berita tersebut akan cepat tersebar ke masyarakat was Sehingga mengicu konflik antar sumpu bangsa Oleh karena itu pembatasan penggunaan media sosial harus diterapkan kepada semua pelajar Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu misalnya Saya setuju, bisa jadi alasan Misalnya ini gak setuju, kenapa? Apa alasannya? Setuju kalau saya ngayangin kepada bapakku, setuju gak? Setuju Setuju bangsa Tidak Tidak Tidak